Bisa dipraktekan teman-teman sekalian polanya ini dan insya Allah akan anda akan jauh lebih sehat Otomatis anda akan hilang keluhan-keluhan yang beratnya Baik, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh kita ini memang sudah dideset sedemikian rupa oleh Allah Untuk berada pada kondisi yang seimbang Kondisi yang seimbang Artinya kalau seandainya nih bermasalah maka sebenarnya kita perlu telah ahni apa masalahnya Apa masalahnya dan apa yang menyebabkan itu semua Yang sebenarnya kalau keluhan-keluhan yang kita rasakan atau mungkin banyak orang rasakan itu bisa hilang kalau ngerti caranya Ya termasuk tadi saya katakan tadi ya Seperti rasa kantuk ya habis makan kemudian males kadang-kadang ya termasuk juga lemes habis makan Enggak semangat seperti itu Itu sebenarnya bisa kita hilangkan ya Dan keluhan ini teman-teman sekalian menjadi salah satu indikator bahwa tubuh kita itu bermasalah Jadi logikanya, logikanya gini Ketika seseorang habis makan ya Harusnya diberenergi Dia jadi bertenaga Dia jadi semangat ya Karena makanan itu memberikan mood ya mood booster ya Itu kalau normalnya begitu Tapi masalahnya banyak orang yang sekarang justru habis makan malah gak semangat Habis makan malah justru ngantuk ya Enggak ngantuk yang muncul Habis semangat habis habis makan malah justru males yang muncul ya Nah ini ada apa dibalik ini Harusnya energi masuk kita jadi semangat Jadi hilang ngantuk Males hilang berenergi Malah justru ketika habis makan malah justru Apa itu namanya Sebaliknya ya Nah ternyata oh ternyata Setelah saya baca-baca Saya Saya renung-renungkan lagi Oh ternyata Yang terjadi adalah ketika tubuh kita itu sudah tak seimbang lagi Sudut tubuh kita itu sudah mulai Apa itu ya Muncul Ketak seimbangan yang sifatnya sistemik Dari mana asal-muasalnya Jadi kita mengenal beberapa jenis Bahan pembentuk tubuh atau bahan dasar pembangun tubuh ya Atau mungkin makronutrisi lah secara umum Ada parbohidrat Ada lemak Ada protein Tiga ini terutama Nah tapi masalahnya yang sekarang adalah Dari ketiga hal tadi Bapak ibu sekalian teman-teman sekalian Yang paling Banyak bermasalah Atau menjadi Saya tidak mengatakan diankerok Tapi terlalu banyak asupannya Yaitu karbohidrat Pak berarti kita Gak perlu makan karbohidrat dong Bukan itu Bukan itu poinnya Jadi bukan masalahnya Anda Tidak perlu karbohidrat Anda tetap butuh karbohidrat Tapi masalahnya sekarang kondisinya Karbohidrat yang dimasukkan Dalam tubuh kita itu terlalu berlebihan Itu yang pertama Yang kedua Jadi gini Ketika karbohidrat berlebihan Maka otomatis Dia disimpan tubuh Dalam bentuk Glikogen Jadi karbohidrat itu glukosa Glukosa disimpan Untuk glikogen Kalau glikogen Tidak dipakai lagi Dia disimpan dalam bentuk lemak Jadi Bukan Lemak Yang membuat tubuh Seseorang Berlemak Tapi Glukosalah Yang berlebihan Yang diubah menjadi lemak Yang akhirnya Numpuk dalam tubuh Seseorang menjadi lemak Apa akibatnya Akibatnya Tadi Berbagai macam Metabolisme tadi Dalam tubuh kita itu Akhirnya Terganggu semua Yang mengerikan Bukan sebenarnya Justrunya Bukan itu Bapak Ibu sekalian Teman-teman Yang mengerikan Justru ketika Ada orang tubuhnya Dalam kondisi Terlalu Rendah Gula Atau hipoglikemik Tiba-tiba Dia makan dalam jumlah Yang besar Gulanya naik Gulanya naik Jadi ibarat kata Apsos Jadi kayak Ribon Ribon Itu apa yang terjadi Yang terjadi Malah justru Ketak seimbangan Pada Hormon Yang menurunkan Gula Dan yang Menstabilkan Gula Jadi menaikkan gula Menurunkan gula Ada Insulin Ada Di harga pankreas Ada glukocorticoid Ada adrenalin Seperti itulah Nah Jadi ketika Ketak seimbangan Ini muncul Maka yang terjadi Adalah Pankreasnya Bermasalah Jadi bapak ibu Teman-teman sekalian Justru malah Kadang-kadang Malah Makan berlebihan Itu Pada orang Seseorang Yang Terlalu banyak karbu Maksud saya Itu malah justru Memicu Akhirnya Turun insulin Berlebihan Ya Jadi Kok bisa Bisa Dengan mekal Ketak seimbangan Udah terganggu Jadi pankreas Sudah terganggu Sudah terganggu Akhirnya Tubuh akhirnya Nggak tahu lagi Ibarat kata Sudah keos lah Seperti itu Makanya Abis makan Malah justru Lemes Ngantuk Dan segala macam Keluhan tadi Nah Sering saya sampaikan Ya Kalau Bagaimana cara kita Mengatasi Keluhan-keluhan Bermasalah Seperti tadi Atau mungkin Bagaimana kita Mengatasi Apa namanya Tubuh yang tidak terbiasa Dengan naiknya Kedak gula darat tadi Sebenarnya Simpel Teman-teman sekalian Simpelnya gimana Simpelnya adalah Kita mulai Membiasakan Untuk Tidak terlalu Tinggi Mengkonsumsi Karbohidrat Atau bahasanya Membatasi Karbohidrat Ya Membatasi karbohidrat Kenapa Karena Kenapa dibatasi Karbohidratnya Karena kita Apa namanya Sudah Sudah kondisinya Kondisi Si insulin Pankreas Segala macam Tadi itu Sudah bermasalah Sehingga Sudah nggak seimbang lagi Ya Jadi Dia udah Pontang-panting Menurunkan gula darah Pontang-panting Juga menaikkan Gula darah Apalagi ketika Jadi gini Prinsipnya Ketika seseorang itu Menghentikan makan Atau menstok makan Maka otomatis Cadangan glukosanya Dibuka Tapi ketika Masuk lagi makanan Ya kaget Apalagi dalam jumlah yang Besar Ya makanya Kalau kita perhatikan Ya Rasulullah S.A.W. Itu udah ngajarin Udah ngajarin ke kita Ya Ngajarinnya apa? Ngajarinnya bahwa Beliau itu Lebih senang makan Lebih senang lapar Maaf Yang pertama itu Kalau kedua Ya makanan sederhana saja lah Makanan beliau itu sederhana Tidak berlebihan Bahkan beliau mengajarkan Sepertiga makan Sepertiga minum Sepertiga udara Itu yang pertama Yang kedua Ini langsung ke solusi ya Biar Siapa tau ada yang mau tanya jawab Ada yang mau tanya Saya jawab Jadi solusi keduanya Ya tadi Batasi karbohidrat Atau anda mulai mengganti Beberapa jenis karbohidrat Karbohidrat Yang tidak Apa ya Tidak mengandung nutrisi Atau Bahan gizi yang cukup Seperti apa? Seperti nasi putih Anda ganti dengan apa? Ganti dengan nasi merah Ganti lagi dengan apa? Nasi Kalau organik gimana? Saran saya sih Yang masih tinggi syaratnya Seperti beras merah Beras hitam Atau beras pecah kulit Yang masih kuning warnanya Itu salah satu caranya Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah Mulailah memperbanyak Apa itu namanya? Mulailah memperbanyak Asupan Jadi misalkan anda makan Alam satu piring nih Alam satu piring itu Isinya Isinya itu Nanti anda lebih banyak Proteinnya sebenarnya Proteinnya lebih banyak Dengan catatan Anda Asupan airnya cukup ya Kemudian Kalau ada disitu sayuran Ya seperti itu Itu lebih baik Ya protein ada disitu Ada daging Seperti itu Ya Dan nasinya Kalau ada nanti anda makan karbu Nasinya itu dikurangi Nasi dikurangi Jadi mungkin Biasa sekali makan Ngambil dua centong Cantong nasinya sekarang Gak sampai dua centong Bahkan cuma sepertiga centong Sisanya laut Makan nanti Keluhan-keluhan tadi Tadi akan hilang Sederhana sebenarnya Ya cuman tadi Kita udah terbebani Dengan berbagai macam Pemahaman bahwa Kalau gak makan nasi Apa itu namanya? Gak makan Padahal makan itu kan Menyuplai nutrisi Bukan membuat kenyang Makan itu Menyuplai nutrisi Bukan membuat kenyang Kalau orang memahami ini Bagus sekali Maka otomatis anda akan Hilang keluhan-keluhan yang berat Seperti itu Ya Jadi Yang jadi masalah adalah Tadi Sedikit ya Tambahan sebelum kita Tanya-tanya Jadi Ketika Si lemak-lemak Jadi lemak yang Dari glukosa Glicogen simpan jadi lemak tadi Iya Kalau dia disimpan jadi lemak suputan Atau lemak bawah kulit Tapi masalahnya Banyaknya justru disimpan menjadi Di lemak fiseral Lemak fiseral ini Ibarat kata Kalau dia sudah gak bisa dikontrolnya Gitu jadi jelaga Jelaga dalam pembuluh darah Jelaga dalam pencernaan Jelaga itu kayak Hitam lah gitu Dia memberatkan pencernaan Ya Kalau terlalu banyaknya Lemak fiseral Ada beberapa alat-alat yang bisa mengukur Lemak fiseral yang ada di gym ya Lalu teman-teman bisa beli juga gitu Ya Yang jadi masalah lah Kalau sudah berlemak yang begitu Si jelaga-jelaga tadi Si hitam-hitam tadi itu akan Nerus lagi kemana? Ke hati Ke pembuluh darah Ya Segala macam tempatnya Akhirnya apa? Akhirnya Mulailah terjadi penuaan Kenapa? Ya barat kata saluran hormon gak jalan Saluran Saluran Darah Nutrisi gak jalan Kenapa? Numpuk ya Numpuk semua Apa namanya Bahan-bahan hitam Dari lemak fiseral tadi Ya Seperti itu Akhirnya Ya tadi penuaan ini Umurnya baru 30 Tapi wajah udah kayak 50 Umurnya Masih 40 Tapi wajah udah kayak 60 tahun Kebanyakan Lemak Lemak yang ditumpuk Dalam Apa namanya Bagian dalam tubuh Bukan di kulit Seperti itu Jadi kalau kita memahami ini Teman-teman Sebenarnya Sederhana sekali Sederhana sekali Sederhananya apa? Sederhananya Kalau kita memahami konsep Ya maka Gak perlu Berbagai macam Pola-pola diet Sebenarnya Pertama Mulailah untuk Sering membiasakan Lapar Itu yang pertama Kalau sudah lapar Gimana? Kalau saat Anda lapar Dan pengen makan Jangan langsung Makan dalam jumlah Yang besar Supaya karbohidratnya Cush Gulanya gak langsung naik Ya Jadi gak langsung naik Jadi bagaimana caranya? Ini sudah makan Makannya sederhana saja Ya kalau misalkan Ini bukan puasa ya Maksud saya Kita membiasakan Untuk namanya Intermittent fasting Intermittent fasting itu Yang diajarkan Rasulullah Jadi Rasulullah itu Membiasakan untuk lapar Rasulullah itu Membiasakan untuk lapar Dan tidak kenyang Jadi kalau ketika lapar Dan mulai pengen makan Ya sudah makan secukupnya Tapi Jangan Menyebabkan Jangan sampai Makannya terlalu banyak Contoh gini lah Lagi lapar gitu kan Tiba-tiba makan nasi Ya makan nasi Dalam jumlah besar Ya Kemudian makan tepung lagi Di situ Tepung maksudnya dalam bentuk Ya seperti gorengan Abang segala macam Itu kan semua Menekan gula darat Secara mendadak Ya Habis itu Kosong lagi Ya Tepung lagi Di drastis Makanya orangnya jadi Lemes sekarang apa? Gak ada Bantuan ya Bantuan dari tubuhnya Untuk menstabilkan tadi Bantuan dari mana? Asalnya Dari protein Dari serat Seperti itu Ya Makanya kalau Kita paham ini Teman-teman sekalian Banyak sekali penyakit-penyakit Yang bisa diatasi sebenarnya Kalau kita pertama tadi Ya Kalau pertama sih Kita ini Membiasakan lapar Membiasakan Terus kalau sudah lapar Ya gini Caranya gimana? Bapak ibu Teman-teman Caranya nanti Misalkan anda makan Jam 7 malam lah Atau mungkin jam 6 Jam 5 lah Jam 5 terakhir anda makan Itu anda puasa Puasa gak makan lagi Sampai besok pagi So pagi anda gak makan Sampai jam 5 Pastinya Sudah 10 jam kan Eh 12 jam kan 5 ke 5 kan 5 sore Sampai ke 5 Pertama 12 jam Nanti jam 7 Kalau mau makan Jangan langsung makan Anda minum dulu Air putih Berapa banyak Kalau bisa 3 gelas Kalau gak bisa 2 gelas lah Ya Habis itu anda minum apa? Ya Sedikit anda kasih Karbohidrat Ya Karbohidrat Dikasih Dari mana? Dari Kurma Kurma Sedikit Ya Habis itu makan buah Ya Gak usah makan nasi ya Apalagi nasi uduk Ya Nanti habis itu puasa lagi Sampai siang Sebelum siang Waktu siang anda makan Sebelum makan Minum lagi air 2-3 gelas Ya 2-3 gelas anda minum Ya Makan lagi buah lu sebelumnya Buah Tapi buah-buah yang banyak serat ya Yang banyak serat Yang airnya sedikit Ya Seperti Kalau semangka tuh banyak Airnya Ya Dia banyak airnya Jadi Kalau kita makan Kadang-kadang sebagian orang tembung Jadi makan buah yang Tinggi seratnya Seperti apa? Ya Kayak nanas Gak sebanyak air Gak sebanyak air pada semangka Seperti itu Ya Waktu makan siangnya Nanti dibatasi lagi tuh Lautnya Anda makannya Lebih banyak Daripada nasinya Dan nasinya diganti dengan Gak beras-beras Percayalah Nanti hilang untuk semua Apa itu namanya Semua Keluhan-keluhan tadi Lemes Males Lesu Habis makan Itu hilang Oke Itu ya Bisa dipraktekan teman-teman sekalian Polanya ini Dan insya Allah Akan anda akan jauh lebih sehat Mulailah membiasaan untuk Jangan sering-sering makan Tapi lebih seringlah untuk Lapar Nanti kalau lapar Apa yang dikerjakan? Nah Camilah lah camilah yang sehat Seperti Buah-buahan Atau kaca-kacangan Seperti itu Kaca-kacangan berikutnya Walnuts Almond Itu juga bagus